Pemirsa Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyatakan telah mendapatkan saksi yang melihat langsung insiden penyeraman novel Baswedan oleh dua orang yang tidak dikenal. Sementara Ketua KPK Agus Raharjo menyatakan siap untuk mendampingi Polri dalam menyelidiki kasus yang hingga kini belum menemukan titik terang. Usai pertemuan yang dilakukan Polri dan KPK, Kapolri Tito Karnavian menyatakan segera mengirimkan tim ke Singapura untuk menanyakan mengenai pernyataan novel Baswedan atas adanya oknum jenderal kepolisian yang terlibat dalam kasusnya yang dikatakan lewat majalah Times. Tito menambahkan apabila pernyataan tersebut fakta, maka ia siap untuk memproses kasus ini secara terbuka. Namun apabila pernyataan tersebut hanya isu, ia menyayangkan hal tersebut karena dapat memberikan pengaruh yang kurang baik bagi KPK dan Polri. Kira itu kemudian berkaitan dengan masalah, tadi kita diskusikan mengenai masalah pernyataan saudara novel yang ada di majalah Times ya, adanya dugaan oknum jenderal polisi. Kami tentunya menanggap ini tidak overreaktif ya, kita akan berusaha secepat mungkin mengirim tim ke sana untuk menanyakan kepada saudara novel apakah itu merupakan fakta yang ada bukti ataukah merupakan isu kecurigaan. Nah kalau itu merupakan fakta hukum, bukti dari Polri siap. Kami akan proses hukum, kita akan melakukan penyidikan dan kita akan terbuka untuk itu hasilnya. Tapi kalau itu merupakan suatu isu, saya dari Polri, saya selaku pimpinan Polri, tentunya menyayangkan karena ini akan berakibat buruk kepada image institusi kepolisian ya, yang kedua juga bisa menimbulkan situasi yang kurang baik antara institusi Polri dan KPK yang kami tidak ingin harapkan. Karena Polri dari awal, kemimpinan saya dengan Agus, kami sudah komitmen prinsip ingin bersinergi sebaik-baiknya, Polri dan KPK. Tito juga menjelaskan pertemuannya membahas progres penyidikan kasus dan 56 saksi yang sudah diperiksa. Ia menyebutkan adanya saksi kunci yang melihat kejadian saat itu, namun tidak dapat memberikan identitas jelasnya karena alasan keamanan. Kita ingin bertemu untuk membahas progres penyidikan kasus dugaan penganianyaannya terhadap saudara novel. Nah jadi, tadi tim sudah menjelaskan mengenai progres-progres terakhir, termasuk diantaranya ada 56 saksi yang sudah diperiksa, dan ada progres penting, yaitu adanya saksi yang kita duga melihat pada waktu kejadian. Tapi kita tidak ingin sebutkan namanya ya, saksi yang pada waktu kejadian. Saksi yang mendapat kami sangat penting, karena dia yang melihat. Selama ini kita menemukan saksi-saksi yang melihat orang-orang yang ada sebelum kejadian. Yang bisa jadi pelaku, bisa jadi bukan. Tapi kalau ini tidak saksi yang melihat pada saat kejadian. Sehingga kita duga dia adalah saksi yang melihat orang yang tipologi pelakunya, karakternya seperti apa, badannya seperti apa, dan seterusnya. Sementara itu, Ketua KPK Agus Raharjo menyatakan, pemeriksaan di Singapura bukan menjadi keputusan KPK, karena KPK sendiri harus berkoordinasi dengan tim dokter yang merawat novel. Selain itu, kondisi novel yang masih belum stabil menjadi pertimbangan untuk pemeriksaan ini. Untuk itu, ia siap untuk menemani tim kepolisian ke Singapura, agar situasi saat pemeriksaan lebih rileks, dan tidak mempengaruhi kesehatan penyidik senior KPK novel Baswedan di sana. Mengenai tadi pertanyaan pemeriksaan di Singapura, memang pemeriksaan di Singapura itu kan keputusannya bukan hanya di KPK, karena KPK juga tergantung kepada rekomendasi dari dokter yang merawat. Dan dalam beberapa kesempatan, tidak dalam pemeriksaan pun, kadang-kadang itu mempengaruhi recovery dari mata saudara novel. Karena itu nanti kalau kita mau datang ke Singapura, kita akan koordinasikan dengan dokternya, bahkan mungkin untuk menenangkan saudara novel, saya tadi juga menawarkan saya yang akan mendampingi tim yang akan beranggap ke Singapura. Jadi mudah-mudahan nanti situasinya jauh lebih rileks, situasinya tidak mengganggu recovery dari saudara novel. Sebelumnya Kapolri Tito Karnavian menegaskan, pihaknya tidak akan menanggapi secara overreaktif terkait pernyataan novel Baswedan atas keterlibatan oknum jenderal polisi dalam kasusnya. Kristo Suryo Kusumo, Budi Manurung, Berita 1, Jakarta.